Intro Halo Sumatera Utara, selamat siang Pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menginformasikan Anda, tepatnya pada hari Sabtu 20 Januari 2023, kali ini bersama saya Nur Hasana. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Intro Pemirsa polisi berhasil mengungkap 6 kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu dengan 8 tersangka, bahkan 1 diantaranya merupakan residivis dengan kasus yang sama. Pengungkapan yang dilakukan Satres Narkoba Polres Labuan Batu Selatan selama 17 hari dimulai sejak 1 Januari hingga 17 Januari 2024 dan berhasil menyita barang bukti sebanyak 9,79 gram sabu, 2 unit sepeda motor, 8 unit handphone, serta uang sejumlah 590 ribu rupiah. Sedangkan untuk ke-8 tersangka diamankan di tempat yang berbeda. Kasut Narkoba Polres Labuan Batu Selatan AKP Endang Erginting menyampaikan, pengungkapan kasus tindak pidana narkotika periode 1 Januari sampai dengan 17 Januari 2024 dengan tersangka 8 orang satu diantaranya merupakan residivis dan semuanya merupakan jaringan. Dari ke-8 tersangka ini dari 6 kasus kita menerapkan pasal 114 ayat 1 subsidiar 112 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika di mana ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Kini ke-8 tersangka dijebloskan dalam tahanan Polres Labuan Batu Selatan dari Labusel. Pemirsa petugas unit tipider Satreskrim Polres Binjai mengungkap kasus pemalsuan dan peniruan bahan bakar minyak jenis Pertalit. Kasatreskrim Polres Binjai AKP Zuhata Mahadi mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat yang mendapatkan BBM jenis Pertalit palsu dan melaporkannya ke petugas. Tersangka AZ ditangkap saat sedang menjual Pertalit yang diduga palsu. Pelaku menjual Pertalit diduga palsu itu dengan cara menawarkan kepada pedagang eceran dan dijualnya seharga 8.000 rupiah. Harga jual di bawah pasaran itu yang membuat masyarakat tertarik. Namun BBM tersebut sayangnya diduga palsu saat menawarkan kepada pembeli tersangka membawa BBM Pertalit yang asli. Ketika pembeli sepakat pelaku menyerahkan BBM yang diduga palsu. Menurut Kasatreskrim Polres Binjai praktik yang dilakukan tersangka sudah berulang kali. Pelaku ditangkap di desa Kuala Mencirim, kecamatan Sebingai Langkat. Aktivitas pelaku juga sudah berulang kali dan mendapat keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Sementara itu tersangka mengaku baru 15 hari melakoni pekerjaan tersebut. Ia juga mempraktikan cara membuat BBM Pertalit diduga palsu. Kerjaan ini sudah dilakukan puluhan kali, maka sudah tersebarlah terutama di kecamatan Sebingai, Kota Biji, di mana TKP pada saat penangkapan. Jadi dengan ada informasi, kalau menangkan masyarakat tersebut, maka kami dengan tim juga melakukan penangkapan. Pada saat di TKP, pelaku mengakui perbuatannya dan BBM Pertalit ini kami amankan. Ada sebanyak 10 jurigen, di mana 1 jurigen itu kapasitasnya 30 liter. Tersangka kini ditahan Satreskrim Polres Binjai guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut dan disangkakan Pasal 54 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar. Pemirsa Komplotan Pencuri Kendaraan Bermotor yang telah beraksi di berbagai lokasi di Kota Medan dibekuk Petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Tabes Medan. Dari total 3 tersangka, polisi telah mengamankan 2 tersangka dari tempat persembunyiannya dan kini memburu seorang tersangka lainnya. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan saat komplotan Curanmor ini melancarkan aksinya di kawasan Jalan Bunga Rinte, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Para tersangka ini terlebih dahulu terlihat membobol gembok pagar rumah lalu masuk ke perkarangan rumah korban. Para tersangka ini juga menggunakan alat berupa kunci letter T untuk membobol kunci kontak motor korban dan menggotong sepeda motor hingga keluar pekarangan rumah. Selang beberapa hari kemudian, tim sus Jatan Res Satres Krim Polres Tabes Medan berhasil membekuk 2 tersangka Curanmor ini dari 2 lokasi yang berbeda. Seorang berinisial JMN alias R diamankan petugas di sebuah indekos di kawasan Jalan Yosudarso. Sementara seorang lainnya yakni MR diamankan petugas dari sebuah hotel di kawasan Jalan Setiabudi. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahalamar pun menyebutkan para tersangka ini mengaku menggunakan uang hasil menjual motor curiannya untuk membeli narkoba dan juga juri online. Polisi kini masih memburu tersangka lainnya yang berkaitan dengan komplotan ini. Keduanya dijerat dengan pasal 363 KUHP dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemirsa ratusan pedagang pusat pasar tradisional Kaban Jahe, Kabupaten Karo menolak kenaikan tarif retribusi pasar sampai 750 persen. Dengan membentangkan spanduk dan orasi, para pedagang tradisional pusat pasar Kaban Jahe ini melakukan aksi ke kantor DPRD Karo. Menyampaikan aspirasinya yang keberatan kenaikan tarif retribusi pasar yang sangat signifikan. Yang akan diberlakukan berdasarkan perda Kabupaten Karo nomor 01 tahun 2024 yang baru disahkan. Dengan perubahan struktur dan kenaikan tarif retribusi pelayanan pasar pemakaian kios yang biasanya Rp36.000 sebulan, akan dikenakan tarif Rp1.000 per meter persegi perharinya. Setelah beberapa jam melakukan aksi unjuk rasa, perwakilan pedagang diterima ketua DPRD Karo. Disampaikannya akan dilakukan rapat kerja bersama Forkopim Dakaro sebelum tanggal 15 Februari. Perwakilan pedagang mengatakan perubahan dan kenaikan retribusi daerah pelayanan pasar ini tanpa adanya sosialisasi dan memberatkan pedagang apalagi ekonomi merosot tajam. Para pedagang menuntut agar perda 01 tahun 2024 dibatalkan. Pemirsa kondisi Medan Zoo dengan sejumlah permasalahan seperti kandang rusak dan satwa sakit saat ini sangat butuh perhatian pemerintah. Pasca matinya satwa dilindungi yakni Harimau Sumatera dan Benggala, Pemko Medan mengambil langkah akan menutup Medan Zoo. Salah satu unit usaha yang dinaungi oleh PUD Pembangunan Pemko Medan yakni Medan Zoo akan segera ditutup. Hal ini ditegaskan wali kota Medan saat kunjungan kerjanya di Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara kemarin. Penutupan ini dilakukan pasca mendapat komentar salah satu aktivis satwa setelah mengunjungi Medan Zoo di Simalingkar B, Medan Tuntungan, Sumatera Utara pekan lalu. Kondisi Medan Zoo yang terus sekian memburuk menjadi perhatian aktivitas satwa ini. Saat ini Medan Zoo dalam kondisi kurang terurus dengan baik. Kondisi ini terus menurun pasca wabah COVID-19 melanda Sumatera Utara. Selain banyak kandang satwa yang kosong dan rusak, sejumlah satwa sakit dan ada beberapa yang mati. Pada akhir tahun 2023, koleksi satwa Medan Zoo berkurang dengan matinya tiga harimau dikarenakan sakit. Keberadaan orang hutan pun sempat dievakuasi karena mengalami obesitas dan kini telah kembali ke kandangnya di Medan Zoo. Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution mengatakan, pihaknya akan menutup Medan Zoo untuk masa pembangunan. Kita akan tutup Medan Zoo, tapi karena pembangunan. Saat ini Medan Zoo memiliki koleksi satwa sebanyak 115 spesies, diantaranya harimau Sumatera, harimau Benggala, gajah, orang hutan, buaya, dan berbagai jenis burung lainnya. Pemirsa mahalnya biaya transportasi penyeberangan laut dari Gunung Sitoli, Pulau Nias menuju Sibolga, warga Nias menduga adanya praktek monopoli perusahaan pelayaran swasta. Keberadaan praktek monopoli dari lima unit armada kapal penyeberangan laut Gunung Sitoli, Sibolga, dan sebaliknya yang dimiliki satu perusahaan pelayaran swasta saat ini, telah lama dikeluhkan masyarakat Pelau Nias dan pengguna jasa transportasi laut. Pasalnya monopoli itu membuat harga tiket penyeberangan laut Gunung Sitoli, Sibolga yang cukup tinggi. Selain tiket penumpang kini tarif untuk kendaraan roda dua sebesar 200 ribu rupiah, becak barang 350 kemudian minibus pribadi hingga mobil tronton berada pada angka 1 juta hingga capai puluhan juta rupiah lebih untuk satu kali berlayar. Kondisi kenaikan biaya transportasi ini telah berlangsung cukup lama dan penyebabnya diduga akibat belum adanya operator perusahaan lain sebagai pesaing. Atas kondisi itu, aliansi masyarakat dan pelaku usaha yang rutin menggunakan jasa transportasi laut tersebut pada Jumat kemarin menyurati Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia agar menambah armada kapal laut beroperasi pada rute Gunung Sitoli, Sibolga. Kami, para pedagang dan yang punya transportasi pelayaran dari Gunung Sitoli menuju ke Sibolga mengambil sayur mayur, cabai, bawang dan khususnya barang kelontong dan sembako di puluhnya sini. Kelukesan kami mensuarakan agar supaya SDP, milik BUMN, milik pemerintah agar segera dihadirkan balik biar ada penyeimbang, membantu WJL khusus pelayaran Gunung Sitoli, Sibolga dan sebaliknya Sibolga, Gunung Sitoli. Surat dari aliansi masyarakat dan pelaku usaha berharap mendapat tanggapan sehingga tingginya biaya transportasi laut yang terus berefek terhadap naiknya harga kebutuhan pokok lainnya dapat segera diatasi. Apalagi status Kepulauan Nias masih menjadi daerah 3T di Indonesia sehingga warganya berhak mendapatkan subsidi termasuk urusan transportasi laut. Pemirsa kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pemirsa fotonya bersama Prabowo terpampang di Baliho. Bobi Afif Nasution dilaporkan tim kuasa hukum Amin Sumut ke Bawaslu, Sumatera Utara. Tim kuasa hukum Amin Sumut melaporkan Baliho yang menampilkan wali kota Medan Bobi Afif Nasution dengan atribut lengkap disandingkan dengan capres nomor urut 2 Prabowo ke Bawaslu, Sumatera Utara, Jalan Adamalik Medan, Sumatera Utara kemarin. Ketua tim hukum Amin Sumut Yance Aswin mengatakan jika mereka mendampingi warga yang melaporkan Baliho itu ke Bawaslu, Sumatera Utara, warga itu disebut keberatan dengan adanya Baliho tersebut di pinggir jalan umum kota Medan. Yance menyebut warga tersebut keberatan dengan adanya sepanduk Baliho yang dipasang di pinggir jalan kota Medan yang mencantumkan maupun foto gambar dari wali kota Medan dengan calon Presiden Prabowo, Subianto. Menurut mereka, pemasangan Baliho yang menampilkan Bobi tersebut dinilai tidak dapat dimenarkan apalagi dengan atribut lengkap. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Koordinator Divisi SDM Bawaslu, Sumatera Utara, Romson Purba menyebutkan, sudah menerima laporan dan akan melakukan penelusuran serta klarifikasi terkait laporan ini. Adanya Baliho yang melibatkan pimpinan atau Bobi Nasution Oli Kota Medan. Jadi ini akan segera kita tindak lanjuti dengan mempunyai peraturan yang berlaku. Kita akan melakukan penelusuran terkait hal-hal tersebut. Kemudian ada dua, satu lagi kita akan isi seluruh form-form yang mereka ajukan. Jadi kita hanya menerima surat dan bukti Baliho, namun itu kan belum cukup dan nanti kita akan... Tim hukum Amin Sumut pun meminta Bawaslu, Sumatera Utara untuk mencabut Baliho tersebut demi menghindari gesekan terkait Baliho itu. Terasa keberatan, apa dasar keberatannya? Beliau melihat ada sepanduk Baliho yang dipasang di pinggir-pinggir jalan Kota Medan yang mencantumkan nama maupun foto gambar daripada Wali Kota Medan. Sehingga beliau merasa dirugikan karena prinsipnya Wali Kota Medan itu ya berkarya untuk Kota Medan, bukan untuk pasangan-pasangan calon ataupun terlibat di dalam kegiatan-kegiatan pilpres. Boleh secara pribadi dia terlibat, tapi dia harus cuti di luar tanggungan negara. Diketahui sebelumnya beredar foto Bobi dengan Prabowo terpampang di Baliho yang terpasang di pinggir jalan Kota Medan. Hal ini mendapat respon warga dan dilaporkan ke Bawaslu. Pemirsa Satuan Pendidikan khususnya tingkat sekolah menengah atas sederajat mendukung sepenuhnya program perekaman KTP elektronik bagi siswa sebagai pemilih pemula agar dapat memberikan hak pilihnya di pemilu 14 Februari 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, kartu tanda penduduk elektronik sangat diperlukan sebagai syarat bagi pemilih dalam mengantarkan hak pilihnya. Memasuki awal tahun ini, pemerintah melalui jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh daerah terus melakukan fasilitasi perekaman KTP elektronik secara khusus bagi warga yang telah dan akan memasuki umur 17 tahun hingga pada 14 Februari 2024 mendatang. Kalangan siswa tingkat SMA dan SMK sederajat menjadi sasaran prioritas layanan publik urusan pendaftaran penduduk dan perekaman KTP menjelang pemilu ini dan mendapat dukungan penuh dari pihak sekolah atau satuan pendidikan. Khusus di wilayah Kota Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias, Satuan Pendidikan Menengah telah proaktif melaporkan siswanya yang berumur 17 tahun sehingga terus mendapat giliran perekaman KTP langsung ke sekolah. Ini sangat mempermudah anak-anak yang sudah berusia 17 tahun ke atas untuk memiliki KTP dan mereka kadang bermasalah terkendala untuk datang langsung ke kantor. Nah tapi dengan program yang sudah diadakan oleh pemerintah di mana dari Dinas langsung datang ke sekolah ini sangat membantu Pak. Dan ini juga mungkin sangat mendukung program pemerintah apalagi dengan akan diadakannya pemilu pada bulan Februari di tahun 2024. Setelah warga dan pemilih pemula yang usai merekam data kependudukan ini dalam waktu dekat akan mendapatkan KTP elektronik setelah dilakukan pencetakan segera oleh Dinas Dukcapil setempat. Pemirsa kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa ribuan masyarakat yang berasal dari Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan memadati alun-alun setabat merayakan hari jadi Kabupaten Langkat ke-274 yang menampilkan pagelaran musik, tarian berbagai etnis, dan budaya. Berbagai kemeriahan dan penampilan digelar oleh pemerintah dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Langkat ke-274 di lapangan alun-alun jalan proklamasi kecamatan setabat Kabupaten Langkat. Puncak hari jadi ditandai dengan resepsi dan pesta rakyat yang dihadiri oleh PLT Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin, PLT Bupati Langkat, Syah Afandi, dan seluruh organisasi pimpinan daerah Kabupaten Langkat. Ragam kegiatan yang digelar pemerintahan Kabupaten Langkat ini spontan menjadi pusat perhatian masyarakat yang langsung memadati lapangan alun-alun setabat. Tidak hanya itu, penampilan artis lokal lebah begantung yang sudah sangat viral di Sumatera Utara menambah kemeriahan menjadi heboh bagi masyarakat Langkat dan sekitarnya. Tidak ketinggalan masing-masing masyarakat mengabadikan momen yang sangat spesial berfoto dan video artis dengan tujuan update media sosial. Kerumunan masyarakat ini sudah dimulai sejak 3 hari sebelum resepsi Hari Jadi Kabupaten Langkat untuk melihat langsung berbagai kegiatan yang ditutup dengan bazar, berbagai produk UMKM unggulan yang berasal dari Kabupaten Langkat. Pemirsa, demi untuk memenuhi kebutuhan daerah di Rumah Sakit Sekabupaten Palang Merah Indonesia Labuan Batu Utara gelar donor darah bersama perusahaan dan warga dengan moto setetes darah bermanfaat untuk banyak orang. Aksi donor darah ini salah satu perusahaan yang berlokasi di Desa Sukaramai baru kecamatan Kualuhulu Kabupaten Labuan Batu Utara bertujuan untuk menambah stok darah di PMI Labura dan akan disalurkan untuk kebutuhan daerah pada rumah sakit milik pemerintah dan swasta setiap tahun terus mengalami peningkatan. Untuk memenuhi akan kebutuhan darah tersebut PMI Labura aktif dan ikut peran serta dalam kegiatan warga, kelompok masyarakat, dan perusahaan. Dengan menyediakan fasilitas berupa mobil donor darah dan petugas yang sudah profesional hal ini memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat yang akan mendonorkan darahnya. Salah satu warga pendonor darah, Bingati, mengatakan bahwa beliau bersama dengan rekannya merasa senang ikut serta mendonorkan darahnya selain dapat membantu orang lain, juga baik untuk kesehatan pendonor. Ya kami merasa sangat berterima kasih dan beruntung bisa berpartisipasi ikut mendonorkan darah dalam rangka acara dari Finti Grahadura ini Pak. Saya harap kepada warga dan masyarakat kalau bisa ikut apa-apa ini saja berpartisipasi dalam rangka donor darah ini. Petugas PMI Labura, Billy Simatupang, menjelaskan aksi donor darah ini digelar bekerja sama dengan perusahaan rencananya rutin. Dilaksanakan antara 3 sampai 4 bulan untuk melayani karyawan maupun warga di sekitar perusahaan yang akan mendonorkan darahnya. Tujuannya kita kan untuk kemanusiaan, donor darahnya dan untuk kebutuhan rumah sakit-rumah sakit daerah di Labuan Utara. Karena darah-darah mereka ini kita salurkan ke rumah sakit-rumah sakit swasta dan rumah sakit umum di Kabupaten Labuan Utara. Targetnya mungkin ini 100, karena masih menunggu yang lainnya mungkin masih yang terjajah. Ini kita sudah dapat 60. Ya Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Nur Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!